Tahun baru nanti ada acara, tahun bareng nanti ada acara berdua gak? Asik, ada dong Tahun baru nanti ada acara berdua gak? Ada dong, liburan bareng kek Alif VN Oke ya, apa kabar ya semuanya ya para AWN timku ya Semoga kalian semuanya dalam kalinya baik-baik saja Selalu dilimpahkan rezekinya Diberikan kemudahan juga di harian yang kalian jalankan Dan jangan lupa untuk tersenyum Karena senyum itu ibadah Dan dapat memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain yang melihatnya Jadi jangan lupa untuk tersenyum Nah oke aja, jadi pada video kali ini Disini Alif VN akan mereaksen seperti biasa Idola kita bersama Petron Petro Putra Onsu dan Anet Delisius Nah jadi disini Petron sama si Anet itu kan lagi syuting ya Lagi syuting di hutan gitu lah Kayaknya mau ada project FTV atau project film Atau pokoknya gitu-gitu lah ya Nanti kita tunggu aja hasilnya seperti apa Nah di tengah-tengah syuting mereka Mereka itu membuat sebuah Q&A gitu loh Kepada fansnya, kepada netizennya Nah disini Alif VN jadi kepo kan Seperti apakah pertanyaan-pertanyaan netizen yang menanyakan kepada Betron Petro sama Anet Nah kita akan resen bersama-sama Dan kita akan lihat bagaimana ya Jawaban-jawaban dari mereka Pasti bakal mengkepokan Pasti bakal mengemaskan Dan yang lain-lain Pokoknya buat kalian semua Siapkan dulu cemilannya Yang mau nyeduh kopi Nyeduh es Silahkan seduh dulu Dan yang pengen beli jajan Silahkan beli jajan dulu ya Biar enak nontonnya Sambil duduk manis Oke Semuanya sudah lengkap Sudah siap semua Yuk kita resen bersama-sama Oh ya satu lagi Aduh Yang belum subrek Silahkan subrek dulu ya Karena subrek itu gratis Pokoknya channel Alif VN Selalu membahas mengenai Betron Petro dan Anet Karena bagaimanapun Channel Alif VN ini besar Karena BSB-BSB sekalian Terima kasih Sudah Kita resen bersama-sama Q&A Betron Petro dan Anet Let's go Oke guys Langsung sebuah series ya Kayak waktu dulu tuh apa Series yang katanya ada Ivan Gunawan Ada Betron juga Rumah Kasih ya Kalau gak salah ya Kalau misalkan gue salah Silahkan dikoreksi ya Itu keren banget sih Si Ojo shootingnya ya Dan disitu Ivan Gunawan jadi jahat banget ya Jadi bapak yang jahat Dan sekarang mungkin Pengen dimunculkan lagi ya Seriesnya ya Dan disitu Ada si Anet Wow Makin penasaran Seperti apakah nanti hasil ya Kita tunggu saja Oke kita lanjut lagi Q&A nya Ini sangat-sangat seru sekali Ini ya Gua sih berharap ada yang nanya Tentang Tentang hati gitu ya Lanjut Ada dong Ada dong Ada single lagi Karya lagi Ada dong Tungguin aja Berarti kalau udah ada Kalimat tungguin aja Disitu ada pengharapan Yang dimana Bakal adanya Hal yang terwujud Jadi kita Sebagai fansnya Tungguin aja Karya terbaru dari Better 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 Sama Anet Yang mengenai single duetnya Wow Gua sih berharap tentang Percintaan ya Kan kemarin tentang Persahabatan Dan sekarang tentang Percintaan Jadi kayak siklusnya Dari sahabat Menjadi cinta Menjadi love Lo QnA nya loh Tentang hati sebentar doang Yaudah deh Kita baca-bacaan Komentar aja deh Disini dari Seldar Suka banget Sama mereka Melihat mereka Melihat mereka saja Hati bahagia banget Iya benar sekali ya Tadi terlihat saja Pas lagi mereka Bikin QnA itu Sama-sama Ini loh Sama-sama Seneng Gitu lah Menjawab-menjawab Bahkan tadi Ada pertanyaan Yang bikin kita Apa ya Nggak sabar ya Kalau mereka Bakalan nanti Bikin Single duet lagi Kita tunggu Saja single duetnya Pasti sangat Menggembarkan Lanjut Dari Jarah Inon Suka Dengan kebersamaan Mereka semua Kebersamaan Kebersamaan Onye Couple Millenial Pokoknya Teronyo Onye Wish Gokil Lanjut Dari Kohitma Koh Bahagia Bahagia Lihat My sweet couple Sering syuting Bareng Selalu gemes Kebersamaan Onye Pokoknya Kanda Dan Dinda The best Love Love My favorite Couple Better Annette Amin Lanjut dari Iren Lois Latuman Wish Namanya lumayan agak ribet Saya seneng dan juga kagum dengan Better Better Putra Onsudan Annette Delicia Selalu kompak Semoga makin sukses Terus ke depannya Dan juga Persahabatan Better Better Putra Onsudan Annette Delicia Terjalin dengan baik Better Better Putra Onsudan Annette Delicia Pasangan duet yang terbaik God bless you Amin Semua orang Pada seneng Yang melihat kebersamaan Betran sama Annette Mungkin karena Sering ketemu Sering bikin karya bareng Apalagi kan kemarin juga Sukses ya Memberikan sebuah single duet Yang sahabat akan pergi Jadi Membawa dampak Energi positif Jadi orang-orang yang melihatnya Bisa terinspirasi Bisa termotivasi Itu sangat bagus Itulah Yang harus kita terapkan Di dalam hidup Bisa memotivasi orang Bisa menginspirasi orang Pokoknya Sebarlah energi positif Ini ada komentar yang sangat keren Dari Eva Susanti Onyo dan Annette Dua remaja Berprestasi No sensasi Nah ini sangat keren ya Gak perlu gimmick Pasti melejit Keren Hehehe BTW ini happy banget ya Kayak gak jumpa 10 tahun Sama kokonya Onyo walau masih remaja Tapi jiwa Kebapakannya Udah terpancar Susah sedonsu Itulah yang harus Onya terapkan ya Sebagai Anak pertama Di doonsu Laki-laki lagi ya Jadi harus berwibawa Harus lebih bijak ya Membimbing adek-adeknya Gitu loh Membimbing adek-adeknya Bisa Apalagi memimbing dia Gitu kan Siapa itu dia ya Anak Gitu loh Lalu dari Nur Fatmawati nih ya Dari dulu Doonsu adalah Keluarga panutanku Memberi contoh Hal-hal positif Untuk kehidupan Bagaimana cara mendidik anak Berbicara yang baik pada anak Ngasih semangat pada anak Dan bagaimana Cara buat hati anak Selalu senang Dan selalu mengajarkan Sopan santun Bertutur kata Dengan baik kepada yang lebih tua Terutama saling sayang Dan merangkul Semuanya Pokoknya Sehat dan semangat Terus ya Doonsu family Nah Kalau yang gue pantau sih Dari keluarga Doonsu ini Gue penerapan Ayah Ruben ya Penerapan Ayah Ruben Kepada anak-anaknya gitu loh Dalam hal mendidik Jadi Waktu itu kan Betran Petokan Pertama kali ya nih Baru masuk keluarga Doonsu Yang kita tahu nih ya Ayah Ruben kan punya segalanya lah ya Tapi Ayah Ruben tuh Nggak pengen ngasih dengan cepat gitu Nggak pengen ngasih dengan cepat Nggak pengen ngasih dengan instant Bisa aja kan Ketika si Betran Petokan Masuk ke keluarga Doonsu Langsung dibikinin studio musik Langsung dibikinin ini Itu Tapi Ayah Ruben tuh Nggak mau Ayah Ruben tuh pengennya Si Onya tuh Tetap berproses dulu Suka duka dulu Lewatin dulu halang rintangnya Dan segala macem Setelah melewat itu semua Baru deh nanti ada goals Goalsnya Ada pencapaian-pencapaiannya Dan sekarang kan Alhamdulillah Si Betran kan udah Punya apa ya Punya studio musik sendiri Udah punya Ya kayak Yang lain-lain lah Udah pada lengkap semua lah Kayak dari dancer-nya juga ada Terus juga udah Dilatih juga Kayak bahasa Inggrisnya Latihan dance juga Latihan piano juga Jadi Onya tuh udah Apa ya Dikulik gitu loh Multitalentanya gitu loh Nggak cuma nyanyi aja Tapi bisa yang lain-lain Itulah yang Ayuruban terapkan gitu loh Jadi Harus menikmati prosesnya dulu Untuk mencapai Apa yang diinginkan gitu Biasanya kan gitu loh ya Kalau orang punya tuh Apa aja langsung dikasih Itu salah sih menurut gue Karena nanti kita Nggak belajar dari suatu proses gitu loh Ini ada komentar yang sangat Nyatuh sekali nih ya Dari Ananda 1999 channel Oh nyo Langsung Apa emoti Senyum ya Sehat-sehat nyo Ayu bersyukur Dari awal Yuk meritis ke Jakarta Sampai hari ini Ayu selalu pantengin Yuk terus nyo Terharu Bangga Seneng banget Lihat yu Udah segede Udah segede ini nyo Udah semakin luas Di dunia entertain Udah syuting sana-sini Terharu banget nyo Jangan lupa jaga kesehatan nyo Jangan lupa berdua Sebelum beraktifitas Sayang ayah bunda ya nyo Dari keluarga Dan keluarga Dan keluarga di NTT Oke ya Yang kita tau juga ya Perjalanan onyo kan Udah sangat panjang sekali ya Dari awal Onyo di brownie Sampai sekarang ini Gitu ya Semuanya pasti bakalan Tau lah ya Perubahan-perubahan onyo ya Dari perubahan badannya lah Fisiknya ya Dari mukanya tuh udah Jauh banget Sama yang dulu Terus Suaranya juga Udah makin bulet ya Udah makin dewasa Dan gaya rambutnya juga Udah keren-keren Gitu lah Udah ngerti cinta juga lah ya Yang tadinya masih Anak-anak Sekarang udah Remaja Udah mau dewasa lah ya Pasti Ayo Ruben juga Nggak nyangka gitu Udah sampai sejauh ini Gitu ya Perjalanan Nah lanjut ada komentar Dari Teresia Fiona Ini contoh Pergaun remaja yang sehat Saling suka Tapi tetap sopan Dan menjaga tata kerama Nah gitu loh Nah gitu loh Karena kan Di jaman sekarang nih ya Udah jaman yang modern Terus kayak Pemakaian Giacit tuh kan udah Banyak banget ya Sampai anak kecil itu Kalo makin sosmed itu Kadang suka Apa ya Suka kelewat batas Jadi kayak tata kerama tuh Kadang gak dijaga Gitu loh Dari Apa ya Dari komentar-komentar aja Kadang suka asal-asalan Kata-katanya tuh Jangan sampai seperti itu ya Jadi Kalian tuh tetap Menjaga tata kerama kalian Baik di sosial media Maupun di relive Gitu loh Pokoknya Jangan melakukan hal-hal yang Gak baik lah Gitu loh Kayak ngatang-ngatang orang Kayak ngomongin orang Jangan lah Itu Gak bikin kalian tuh berkualitas Tapi itu bikin kalian ampas Gitu ya Oke terakhir nih Dari Evianti Inaya Pas Pas banget Pasangan bulan bintang ini Bersinar lah Terang-benderang Kami nantikan Karya-karya indah kalian Onyo-onyi Siap ya Kita juga pasti menantikan ya Karya-karya berikutnya Dari Petron Peto Sama Anet Yang jelas Kan kemarin kan Airuben kan udah ketemu tuh ya Sama Raffi Ahmad Dan itu bakalan terjadi tuh ya Karena kan kemarin kan Pas lagi sahabat akan pergi tuh kan Pihak MOP Ngebuat sebuah proyeknya Nanti Di proyek kedua ini Petron Peto sama Anet Bakal diproduksi Sama tim Rans Entertainment Sama tim Raffi Ahmad Pokoknya kita nantikan saja Hasilnya seperti apa Temanya seperti apa Nyanyinya Yaudah lah Kita tunggu aja Dan kita duduk manis aja Oke Oke Jadi segitu aja Kita sudah mereas Sama-sama ya Q&A Petron Peto sama Anet Di sela-sela syuting mereka Aku kira itu Agak lama durasinya Ternyata sebentar doang Gitu loh ya Aduh Yaudah gak apa-apa lah ya Sisanya kita baca-bacakan Komentar dari para-para netizen ya Ternyata Banyak sekali yang suka Banyak sekali yang dukung Aku yang membayasnya juga Terus senang ya Kalau mereka semua Banyak disukain Banyak disupport Karena bagaimanapun mereka tuh Sudah memancarkan energi positif Sudah bisa menginspirasi Memotivasi Kita semuanya gitu Pokoknya kita ambil Sisi positifnya Yaudah jadi segitu aja Untuk video kali ini Terima kasih ya Buat teman-teman semua Yang sudah menonton Sampai menit sekian Sekali thank you Yang belum subrek Silahkan subrek dulu Karena subrek itu gratis Yaudah gitu aja Sekali lagi terima kasih Yang udah nonton Thank you Salam buat kebahagiaan semua Sehat-sehat terus ya Yaudah gitu aja Alifu yang pamit Jangan lupa tiga kata Stay with action Sampai jumpa guys Di the next video Selanjutnya Bye Sampai jumpa guys